Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. G. Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat presiden Indonesia keempat. Namun di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang meraja rela mau menjatuhkan Gus Dur. Dengan berat hati selaku presiden Republik Indonesia Lengsernya Gus Dur salah satunya dipicu dengan adanya dekret Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001. Dimana dekret itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Lalu pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian barat raut wajah Gus Dur pun tampak serius. Keningnya sesekali berkerut, intonasi suaranya diatur sedemikian rupa sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. Dini hari itu, 22 Juli 2001, saat hari masih gelap Gus Dur mengeluarkan dekret yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi presiden keempat Republik Indonesia. Ada tiga poin besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR-MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya. Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Thakuf yang pada malam itu beliau disuruh membaca isi dekret. Pemberlakuan dekret pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur termasuk Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendiri Ormas Islam terbesar NU yaitu Gus Dur. Di sisi lain, pimpinan parlemen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboykot isi dekret. Sementara, sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang. Sidang istimewa pun digelar untuk memakuzulkan Gus Dur dari kursi presiden. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai presiden kelima Republik Indonesia sekaligus memilih Hamzahas sebagai wakil presiden melalui voting. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan KINU tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus Dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga sekarang. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairuddin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelanggaran berat karena tidak melibatkan DPR atau MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri NO dan simpatisan Gus Dur. Basis masa yang dipelopori warga Nahdiin itu juga sempat mengepung istana presiden dan gedung DPR-MPR di Jakarta. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dali memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyaknya masa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke istana Jakarta untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah, Gus Dur dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur sendiri tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Momen yang paling diingat pada peristiwa itu adalah ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos sambil melambaikan tangan. Saat itu, Gus Dur keluar ke istana negara dengan didampingi putrinya, Yeni Wahid, dan beberapa orang terdekatnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 malam hari di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Republik Indonesia yang menggantikan Gus Dur. Kala itu, Gus Dur keluar istana untuk menyapa masa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada masa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR yang memakzulkan dirinya. Akhirnya, Gus Dur pun dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari istana negara dengan kaos oblong dan celana pendek. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana. Namun, hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena jabatan tidak perlu dibela mati-matian. Dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika saya menonton! Jika saya mahu menonton! Terima kasih.